Bagaimana jalan sesekali, kita ini berbuncahkan kepada seseorang yang tak berhati-hati. Berajaklah kita, sopan santu, mahkira kepada mereka yang setelah kekurangan. Sebuah orang-orang yang kekurangan ini merupakan para kekasih Allah. Al-Fatihah Mengertikan kebaikan kehibun, mengertikan kebaikan misinya, maksudnya adalah surga. Kau akan mendapatkan surga di dunia sampai nanti di akhirat, kau akan berkeliaran kenikmatan. Dan mereka, ini diriwayatannya, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin. Ini orang-orang muhajirin, orang ansur ya. Allah menciptakan orang-orang ansur. Orang-orang muhajirin itu diutamakan lebih daripada atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Inilah sifat orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah dan bagi dia Nabi Muhammad SAW. Maka bergembiralah kalian, jika kita bisa mencedekahkan sesuatu, pada saat kita pun juga butuh pada barang itu. Kita butuh. Tapi kalau orang-orang seperti kita, jangan coba-coba, undi diri, ira kaya kita. Kita iman yang pas-pasan, jangan tinggung para sahabat Nabi Muhammad SAW. Para sahabat itu, setelah berperan diutus oleh Nabi Muhammad, mereka berperan. Banyak yang cegera, banyak yang mereka terkenal, kalau-kalauan biasa. Air cuma ada satu botol kecil. Akhirnya, ditawarkan sahabat. Wahai sahabat, minumlah entor. Dia nolah sampingnya, temannya yang lagi berbaring juga. Lagi teriak-teriak. Sepertinya aku tidak terlalu butuh. Sampingku yang lebih butuh. Sahabatnya lain lebih butuh. Mereka lebih dahaga, rukanya lebih parah. Maka diantakan ke tempat sampingnya. Sampingnya lagi, nolah lagi. Enggak sampingku yang lebih butuh. Terus, sampai akhirnya paling ujung. Paling ujung mengatakan, Jangan kepadaku, sahabat yang lain lebih butuh. Ketika air tadi dibawa ke sampingnya, ternyata para sahabat sudah wafat syahir semuanya. Saking banyaknya darah yang keluar, sampai sok, sampai dahaga, ngerong ke hausat yang luar biasa. Ditahan. Yang penting bisa ifar, ifar. Mengedepankan hajat saudaranya, daripada hajatnya sendiri. Ini kualitas para sahabat bagi Muhammad SAW. Tidak jangkau kita. Kita ini gak jangkau. Kadang kita ini sudah kenyang. Sudah kenyang. Uang cukup. Kenyang, uang cukup. Kendaraan ada di kulkas, ada persediaan makanan. Orang datang, sudah apa? Adalah kita tanya dulu. Dari mana pun? Ini ada, di sana anak yatim, di sebelah mana? Takaui, masalah. Dan ini loh, kualitas keimanan kita. Tidak kesudan. Berburuk sangka. Sudah, saudara kok, saudara kok. Entah mau diarahkan kemana, mau didistribusikan kemana, terserah. Yang penting kita bisa mengeluarkan saudara kok. Dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka jangan sesekali kita berburuk sangka. Kepada orang-orang yang hafir. Sebagaimana diceritakan. Ada satu, seorang, ini ceritanya salah satu syarifah. Yaitu salah satu cucu Seyidina Fatimah Tursah. Beliau ini mendatangi seseorang yang kaya. Orang alim kaya. Alim. Alim kaya. Jatah. Wahai Orang yang kaya, alim. Aku minta memuji. Saya ini syarifah. Minta saudara-saudara untuk anak-anak yatim yang ada di rumah. Saya punya tiga anak yatim yang lagi kelaparan. Dijalat sama orang tadi. Buktikan kalau kamu syarifah. Dan buktikan kalau kamu punya anak yatim. Akhirnya, ya sudah kalau kamu tidak akhirnya beliau ini masuk ke rumah seorang majusi. Orang penyembah hati. Dia minta. Wahai orang yang saudagar kaya. Aku minta untuk aku ini syarifah. Apa itu saya? Saya ini syarifah. Dan saya punya tiga anak yatim. Tiga anak yatim. Duriahnya Nabi Muhammad. Aku minta diberi. Dicukupi oleh seorang majusi menyebab hati tadi. Dicukupi. Ini untuk mewahih ibu. Dan ini untuk putar-putar aku. Kalau kau butuh apapun datang ke rumah tujuh. Malamnya orang yang menolak dari orang alim. Kaya raya. Nolak. Malam mimpi kiamat. Mimpi kiamat diporak-poradakan dalam semesta luar biasa. Sampai akhirnya beliau bertemu dengan Nabi Muhammad di dalam mimpinya. Ketika bertemu dengan Nabi tanya Ya Rasulullah aku umatmu aku orang yang berda'wah di jalan Allah dan Rasulnya aku punya bodoh pesantren aku senantiasa berpuasa dan haji. Kata Nabi Muhammad mana buktinya kalau umatku. Kenapa kau mengatakan seperti itu Ya Rasulullah karena engkau telah menolak orang yang mengemis di hadapan kita. Seseorang yang mengemis di hadapan kita bisa jadi dia dalam malaikat. Bisa jadi dia dalam manusia yang ngembog. Menyerupai. Wallahu'ala kita gak tahu berperasa gak baik kepada rumah dan rumah Allah. Maka Ya Rasulullah sudah jangan berharap siapa aku dan karena kau tidak bisa membuktikan engkau adalah umatku mana buktinya Tuhan Nabi Muhammad mana buktinya dia tidak bisa membuktikan bagaimana cara membuktikan keimanan tidak bisa maka akhirnya jalan lihat rumah itu tunjuk oleh Rasulullah lihat rumah itu rumah yang sangat indah sekali itu yang indah sekali tebunnya tamannya perhiasan rumahnya luar biasa milik siapa Ya Rasulullah milik siapa itu itu milik tetanggamu yang majusi tetanggamu yang menyebab api itu rumahnya Nabi dia berdekatan dengan rumahku Maka dia bangun bangun mencari perempuan dari ternyata perempuan tersebut sudah berada di rumah orang majusi orang majusi ditanya wahai saudaraku majusi aku sudah bukan majusi lagi aku sudah beriman kepada Allah subhanahu kenapa bisa begitu semenjak tadi malam aku memberikan saudara kepada seorang syarifah dan anak-anak yatirnya dan aku tempatkan dia di kamar yang paling indah kamar utama aku selahkan kepada dia karena malamnya aku bertemu dengan manusia berwajah idrat itulah Nabi Muhammad s.w. orang yang saudara majusi pun mendapatkan syafaat yang Nabi Muhammad mendapatkan diariah dari Allah subhanahu tahan maka aku meminta mereka syarifah ini dan anak-anak yatim tinggal di rumahku boleh tidak akan terjadi tidak akan terjadi ini adalah hartaku yang paling mahal hartaku yang paling indah tak kalah aku bisa melindungi perempuan haramalah perempuan janda beserta anak-anak yatimnya ini yang akan menjadi bekal nanti aku bertemu dengan kekasihku Nabi Muhammad s.w. maka jangan sesekali kita ini berburuk sakkah kepada seseorang yang fahir hati-hati beradaplah kita sopan santun kita kepada mereka yang setelah kekurangan sebab orang-orang yang kekurangan ini merupakan para kekasihnya Allah subhanahu dan masuk lah kita dalam bab tentang masalah adab orang yang fakir adab nya orang yang fakir tata cara orang yang fakir kita semua ini fakir di adab Allah subhanahu wa ta'ala kekayaan yang kita miliki titipan harta yang ada di rumah titipan pakaian yang kita gunakan tarisan ini kita wafat pakaian dilepas ditelanjangi begitu wafat ini baju tak wafat saya secara secara hak ini milik saya tapi begitu mati telanjang saya telanjang dibungkus dengan kair kapan tidak punya apapun manusia tidak sedikit pun di atas kita yang memilih harta seluruhnya milik Allah subhanahu maka bagi orang-orang yang fakir oleh Allah subhanahu wa ta'ala diajarkan agar mereka benar-benar mengerti adab juga mengerti sopan santun sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu mengatakan ya ma'asyilal bukara wahai orang-orang yang fakir uktullah min kulubikum ridha tanamkanlah di dalam hati kalian ridha legawa atas pemberian fakir ini karena pemberian fakir ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala tadful tadfor bisawab fakir kum niscaya kalian akan mendapatkan sawab juga akan mendapatkan pahala dari kesulitan kalian kau akan mendapatkan pahala dari kesulitan kalian Nabi Muhammad juga mengatakan al-fukara sobur jala sahabullah yaum il tiyamah mereka orang-orang yang fakir serba kesulitan susah ekonominya maka mereka akan duduk bersandingan dengan Allah subhanahu wa ta'ala gak main-main orang-orang yang fakir ini akan mendapatkan kenikmatan membuka mata dia dapat melihat Allah dan tidaklah seseorang ini mendapatkan kenikmatan surga yang lebih nikmat daripada melihat dengan Allah subhanahu wa ta'ala makanya para al-uliyah tidaklah maksud mereka masuk ke dalam surga kecuali hanya ingin melihat Allah kenikmatan yang hakiki segala kenikmatan takkala kita bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hakikat daripada kenikmatan surga Allah maka Nabi Muhammad mengatakan hampir saja kefakiran ini mendekati kefakiran akan mendekati kekafiran fakir orang yang fakir ini akan mendekati dengan kafir apa apa sebab fakir disini bukan fakir harta tapi fakir hati fakir ilmu fakir adam fakir akhlak fakir sopan santun fakir prasantah subhan mereka yang fakir tersebut akan dekat dengan kekafiran dan dikatakan kefakiran juga diartikan yaitu mendekati kefakiran mendekati kekafiran ini yang dimaksud adalah orang yang fakir tetapi tidak terima dengan kondisi yang Allah berikan kepada dia dia tidak terima awak itu keimarat atau protes kepada Allah kadang-kadang memakai kondisinya cari rezeki sulit ngomong melek ngomong kotor dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia ini akan mendekatkan dia kepada kekafiran mauluhilah diendari disambil itu hendaknya orang yang fakir ini bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa bisa berterima kasih kepada orang yang membantu yang membantu paling besar adalah Allah subhanahu wa ta'ala tetapi bantuan disini yang dimaksud adalah bantuan dari saudaranya yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain maknanya ini adalah orang yang selalu membilangkan jasa seseorang dikidatkan jadi sudah diberikan fasilitas diberikan pekerjaan ini tidak berkhianat ini orang yang tidak bersyukur yang membeli atau orang yang meniadakan jasa seseorang ditiadakan jasanya sudah disekolahkan sudah dinaungi gaknya tokno dan seburuk-buruknya orang sejelek-jeleknya orang adalah orang yang tidak bisa menghargai jasa orang lain tidak kerti orang berjasa kepada dirinya pernah membantu dirinya dia tidak ngerti gak paham kalau dia dalam keadaan dibantu dia dalam keadaan dibimbing dia dalam keadaan dinasehati orang yang berjasa kepada kita siapa yang paling berjasa kepada kita sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling berjasa kepada kita yaitu rasulullah tak kalah kita bermaksian berarti kita telah menyampingkan orang yang paling berjasa kepada kita dan di dalam kehidupan kita para guru-guru kita yang memberikan ilmu yang paling berjasa kepada kita orang tua kita mereka berjasa kepada kita sekaya apapun kita sehebat apapun kita tetap semua itu perjuangan orang tua kita tidak ada ceritanya kita ini lahir langsung bisa berjalan lahir langsung menggunakan pakaian tidak ada kita ini lahir sudah merepotkan orang siapa yang pertama kali direpotkan orang tua kita membersihkan kajis kita bayangkan kotoran kita dibersihkan uang air kita dibersihkan uang air kecil kita dibersihkan oleh orang tua mereka yang paling berjasa benar-benar besar jasa kita benar-benar besar jasa orang tua kita maka jangan sesekali kita ini meniadakan jasa besar orang tua kita mudah-mudahan Allah subhanahu yang bisa membahagiakan kedua orang tua kita terima kasih terima kasih Terima kasih.